Pak gampang tantangannya nih, ga terlalu susah nih repost foto sadana di story tapi captionnya itu, captionnya love satunya ilang, enak ya ga bisa diminum kan segelak, bukan yang gitu tadi kan udah dua kali kan ga ngeliat, kamera juga bingung tadi tuh gitu ngomong U diimperfake kawang 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 halo semuanya selamat malam siang siang pagi sore ya tergantung lo nontonnya kapan ya selamat datang di berani jujur balik lagi bersama host cokro minoto bukan dong bersama host kece ini kawang yang jatuh itu ini yang berbeda biasanya bintang tamu di bulani jujur adalah komik-komik cowok yang hobinya nyepik-nyepik cewek nah, kali ini kita hadirkan komik cewek yang di sepikin cowok neneng Risma Bulanare yang request lu banyak, neneng, request lu gak ada undang neneng, dia banyak alifnya neneng nonton, neneng baca komen, gak ada? gak ada nanti gue yang komenin gitu oke, neneng jangan komen nanti neneng, ya ampun, neneng dari mana sih? kan dari kita bareng ya bisa gak pura-pura kita kayak gak bareng gitu jadi kalau saat kita tuh 8 menit ini sama-sama satu manajemen tadi 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 bang Aceh ngejemput jadi ketahuan banget gak sih? ini pertemanan banget ya? emang undangan bintang tamunya pertemanan ya? emang eh neneng mau ngebain ini doang gak? eh jangan dong, ini kan hukuman ya maksudnya kalo neneng kuat ganti yang lain hukumannya kan gitu iya hukumannya nanti ada, nanti hukumannya apa ya? lepas jilbab dimakanya pake dobel 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 kan neneng neneng ini seperti yang kita tau ya neneng adalah seorang sinden si putri sinden panggung bukan dong neneng ini asal dari Kelaten yang dari Kelaten kayaknya bukan neneng deh panggung bukan ya itu oh dari Magetan bukan bukan oh iya itu kata Kang Isman neneng dari Garut kamu sih? kayak gitu kamu itu kan jaman Suja Tiga nenengnya itu ya dulu kompetisi Suja Tiga ya neneng? iya sama abang kan? oh iya bareng abang, bareng Ali Akbar, Bintang Emon terus ada lagi siapa tuh yang pemain bola itu? apa ya? apa ya? oh Marcus Horison temennya memang temennya 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 bareng-bareng ya gitu ya shingle terus ga disini ga disana ga di has kreatif ga di om daddy engga ini beda nih neneng neneng kan pernah diundang siapa aja? has kreatif om daddy jadi itu kan podcast kalo ini bukan podcast nih gengs ya tapi kan kalian satu manajemen engga beda mena ini biasanya kan orang mikirnya om daddy bayar tidak dia di atas kan? gua yang bayar dia woi gila loh berapa tuh? berapa tuh kalo boleh tau gua bayar pake ini aja oh konten pake konten jadi neneng kita bakal main game siap ya neneng udah pernah nonton kan? udah neneng nonton yaudah itu aja game saya seru kan? ga terlalu engga heeey ini kalo kan bukan bang Ate nih bang Ate tuh kan moody banget ya kayak yaudah nanti kalo kamu ga mau neneng yaudah nanti abang marah gitu masa selalu gua tuh maksa banget untuk kita tangga emang kayak neneng-neneng tangga tujuh bisa ga? yaudah kalo misalnya neneng bisa tangga tujuh tangga tujuh tangga 9 deh kayak dia masih tangga banyak banget supaya neneng bisa aduh ya ketahuan gua ini beneran neneng pengen banget kesini katanya engga karena dia tau semua cerita neneng makanya kalo neneng boong dia pasti boong boong gitu jangan dibongkar disini dong nanti bentar lagi kita mainnya kita kan saling tau cerita satu sama lain bang Ate iya aman aman nanti gua ini kan dari skin kreatif gatau mereka tapi kan idenya pasti dari abang ga ada ada ga kita kong kali kong? ga ada ibu neneng nonton sumpah nah ibu gua juga nonton ada apa 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 ngantin bareng ibu neneng iya di garuk neneng oke ya kita main ya oke 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 kita ke rules dulu jadi berani jujurnya ada rulesnya neneng jadi neneng itu ngambil ini nih yang ada di toples jujur dulu nanti abang bacain terus neneng jawab kalo jujur kalo berbelit-belit tuh udah agak bohong fail tuh langsung mau ga mau yang berani nih yang berani ini adalah tantangan tantangannya apa aja harus diturutin kalo neneng ga berani tantangan hukumannya ini tapi kalo neneng menikmati hukuman ini jadi ga berasa dihukum nanti ada hukuman baru hahaha gua trauma sama oza gua trauma sama oza oza minum gila kayak ga dihukum ya malah di manajemen kuliah hukum bukan om gapapa gapapa Ate semangat ya abangku apa abangku satu-satunya aman 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 yaudahlah kita masuk ke berani dulu masa berani sih gitu kan berani jujur masa berani masa berani sih nah makanya yuk pilih ay ibu pengen pulang jangan pengen pulang ntar gua repot kan teringat gabisa coba goyang gua cak ini rancangan neneng tapi kasih liat dulu pertanyaannya hah ya ga dikasih liat lah langsung tuh kan bisa orang dia sendiri ga ini beneran kalo gua mah ngapain lagi stres juga gua mikir-mikirin gitu nah kalo lagi ngomong-ngomong panjang-panjang gini baru nih hah ga 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 ini masih yang sepele-sepele ya masih awal-awal ya ini beneran neneng tuh ceritain kelemahan lo dalam menjalin hubungan dengan pasangan ini mah gampang dong aku masih kayak gini ga masalahnya gini kalo neneng goong gua tau hah hahaha jadi harus jujur kelemahan neneng ga? kelemahan neneng neneng masih labil bang apa? neneng masih labil labil tuh gimana? labil kayak emosi neneng masih ga stabil terus ya abang tau sendiri neneng kan ada ga oh neneng tuh emosian juga emosian ada ga feminis kan abang kan ah feminis dia sebel banget dia sebel banget dia sebel banget harusnya emang feminisme sambil gini tapi takut iya kayak apa ya karena terlalu independen kali ya jadi oh karena sering mandiri ya nah kalo abang kan bca wah 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 itu jokes neneng tahun 2017 abang yaudah karena terlalu mandiri ya kalo abang kan manduduk bagus yaudah mandua nah bagus terus terus iya karena kayak jadi kan neng selalu bilang sama abang engga bang neng tuh ga mau punya pasangan lah jadi kadang tuh agak semena-mena sama cowok jadinya oke jadi neneng ini termasuk lesbi dan dia enggaaa nantipun neneng nonton abang oh iya bukan abang nantipun neneng mau ke ustad disuruh-uruh di lukinya udah neneng itu termasuk les balet ya bagus les bahasa inggris juga sama rafa neneng les bahasa inggris jadi neneng tuh gak bisa gak bisa di atur orangnya engga neneng tuh film ini apa apa namanya engga bisa sama yang patriarki gitu engga bisa ya patriarki yang seperti apa dulu iya kan ada sih laki-laki kan di atas perempuan ceritanya katanya iya neneng tuh dominan banget kalo di hubungan itu yang jadi neneng yang di atas neneng kan anak pertama suci pertama jadi kayak kebiasaan apa-apa keputusan dari neneng yang neneng ngatur biaya gitu yang aduk adik-adik neneng jadi auto aja gitu kan iya susah susah berarti tuh dapet pasangan susah kayak gitu tuh karena kan laki-laki ego nya gede kan tinggi kan neneng kayak begitu pantesan jomblo berapa tahun? 2 tahun 2 tahun 2 tahun jomblo lah abang lah gua mah 2 hari iya lagi iya lagi neneng jadi itu termasuk lemahan dan susah tuh dapet cowok gara-gara sifat itu ya iya jadi tapi ada yang pengen diubah gak dari itu? pengen di karena mungkin neneng belum nemu yang seimbang sama neneng aja kali ya yang neneng temuin kan abang juga abang tuh anak terakhir kan anak terakhir ketemu cowok-cowok yang anak bungsu terus jadi saya si neneng ini terus kayak jadi ya jadi sama-sama jadi neneng yang ngatur karena mereka biasa diatur juga kan iya iya jadi harusnya sama yang bungsu atau harusnya sama yang lebih ngatur gak sih oh yang lebih ngatur iya kali ya berarti sama opung luhut ya kan dia bisa emang dia suka ngatur banget sih kan bagus ya tatanan negara jadi bagus ya Allah kenapa sih keceplosan itu iya dia 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 parah banget sih nggak maksudnya tipe cowok neneng itu ibaratnya bisa mengatur iya nah jadi neneng nurut gitu berarti yang sebelum-sebelumnya gak bisa harus neneng yang selalu ngatur oh gitu ya oke 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 jujur enak kan? enak apa sih susahnya begitu doang nih? eh neneng nonton konten-kontennya ya kayak neneng udah mikir wah kalo ditanyain neneng jawabannya ini aja tidak apa ya betulnya enak gak ini? ini kan baru satu neneng gak percaya jadi kan kita tau lebih dalem di podcast yang itu sebelum-sebelumnya udah cerita soal ini yang tadi? nah itu bedanya kita yang paling beda udahlah neneng kan sahabat banyak ya cewek-cewek ya aaah ngomong gak dia beneran sahabat neneng itu kan pernah waktu itu apa shownya yang cewek semua pajama sparti pajama sparti itu kan yang bermasalah juga kan ada kiki ada rafa ada aci apa baru sahabat? iya kan terserah itu kiki, arafa, aci terus apa? eka eka boah eka boah neneng semua deket sama nuri juga agak macem ya iya 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 ini pertanyaannya nih kalo disuruh milih lebih asik mana arafa apa aci karena kalo kiki dia sahabatan udah pasti milik kiki jadi saya kalo kiki pasti langsung kiki dong karena lebih deket hehehe 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 ameng ameng udah abis ini nering bloknya jangan di blok di go aja go blok eh gampang tantangannya nih gak terlalu susah nih di post foto sadana di story AHHHHHH aneh 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 aduh aneh aduh 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 bener atau tapi captionnya itu captionnya love itu neng... nek abang udah uduk sama nang tu nang tu sobil nyikutih ini tantangannya gampang leh.. iya kan kemaren nenek habis dari salat tiga ketemu mas dana juga aman ya gak boleh tuh ketemu sama mas link aja kalo dana aman kalo link aja gak boba dikiranya nih gak punya gebetan kali ya yaudahlah kan gebetan maksudnya gebetannya suka sama link tapi gak ketembak paling komik lagi udah di ini udah di canji gak bakal bahas itu yaudah gebsen repost foto sadana di story dengan caption love ya kan kayak love kalo love kalo gak ini kangen emasku gitu aja siapa tau mas dana emang lagi kangen juga langsung di repost sama dia me too kata dia aduh udah gak ada lagi fotonya ya foto dia sendiri aja yang dari IG dia kangen lesung pipinya ibu kenapa sih eh parah banget nih kalian kan mas dana gak ada ini yang di jaga juga perasaan siapa dia gak ada yang deket ya emang emang tau tau lah itu salah tiga mah kedengeran kan salah tiga cuman dua orang isinya bentar ya bentar 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 kita liat oh yang ini aja nah coba yang mana yang ini boleh uh pake masker nanti orang siapa itu yang pake masker ah elah bentar ini ini boleh tuh dia lagi foto jadi wisatawan emang suka juga emang iya padahal bisa gitu iya kan bukan emang ini aja deh enggak gak boleh udah terlanjur udah terlanjur foto itu karena udah direkam sama itu males dia ngeditnya ya udah nanya nanya di cendiri nanti klarifikasi ke mas dananya gampang di mention juga ya biar dia kerasa eh tolong biar dia bisa repost biar dia bisa repost di mention iyalah kan itu foto dia gak sopan kalo gak di mention namanya orang jawa kan harus nunsew ibu kakakak kangen masku kangen masku add sadanaku enggak orang itu love doang iya udah love love lebih parah kayak balikan lagi dipikir orang kalo kangen kan kangen doang nanti gebetannya ada lagi lang mana bang nyanyi sadanaku kangen masku kasih musik yang apa yang lagi viral first love first love iya jalan dong guys iya jalan dong guys iya jalan dong guys miskasih yang nanyir mas rana nanya takut nyata nanti mas rana eh apa nih gitu soalnya nih di konten kiki di konten arafah apa oh di konten arafah mas rana udah jadi konten nanti gil kayak mas kangen gitu nelfo udah nah ya udah udah terbiasa deh dengan ini berarti udah gini aja berarti ya jadi dia sebelumnya di konten udah digituin juga udah langsung jituin sorry udah yuk semangatin yuk ke kamera ke kamera gini mas rana maaf banget mas rana sumpah cuma konten kita pertemanan kita teman kita sahabat baik tapi berarti tapi berarti saya dana di konten kiki udah begini sekarang kayak gini juga berarti mas dana udah biasa ngerasa dimainin ya biar ga dihapus biar ga dihapus biar ga dihapus wah pantesan ga balik balik meneng mainin dulu lo tapi berani seru neng seru neng pengen nangis jangan nangis nangis kangen engga ga kesana dong ini berapa pertanyaan sih ini semuaknya udah berapa 10 ada 10 10 tuh neng saking neng seru jackie chen sampe gini dikasih jempol sama jackie chen apa jujur ibu oh ga ini ini tentang neneng ga tentang siapa siapa ga merugikan siapa siapa apa bagian tubuh yang bikin lo ga pede dan insecure nah dan kenapa pinggul kali ya pinggul iya karena neng besar banget pinggul besar malah bagus tau pinggul besar nah dong susah nyari nah ngelahirinnya gampang pernah ga kata siapa kata orang kena pinggul besar ngelahirin gampang engga nah yang kayak jadi susah nyari kalau sempit tuh yang kayak anak itu apaan sih nih gitu engga dong kan lubang vagina bukan lubang pinggul aduh ngomongin itu lagi kan gapapa dong iya kan bener bener neneng itu sih pinggul pinggul emang kan kalo-kalo cewek itu dia insecure gara-gara diliat cowo emang cowo mana yang sering protes soal pinggul nah kan pernah berarti pernah ga ada kayak aku tuh suka sama kamu bagian ini tapi yang ini engga gitu engga engga ada oh ini sih sebenernya tete kan tete neneng kecil kan kan yang pernah diselinkuin gara-gara tete neneng kecil aduh ya gapapa dong maksudnya kan selera kan beda-beda ada yang suka payudaranya kecil ada yang lebih besar tapi ada yang kayak maksain tapi kan neneng pentilnya yang gede maksudnya hah ada yang kayak gitu ada yang kayak gitu kan emang kecil ya untung tapi ada ga sih orang yang emang liat neneng dari situ engga sih abang nanti ngeliat mukanya neneng doang ga kemana-mana mikirnya ya karena ga keliatan kan bang tapi kan kalo misalnya ada kalo misalnya ga ada yang liat dari situ berarti ini ga akan diselingkuhin sama cewek yang payudaranya lebih besar ga juga ga juga karena mungkin lu pernah diselingkuhin iya sama siapa hahaha aku ngomong nih sayangnya nih sama 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 itu temen kamu juga hahaha abang-abang abangku aku misalnya abangku padahal padahalnya temen neneng juga jangan-jangan itu udah punya istri jangan nanti tersinggung jangan-jangan dibahas itu iya ini di edit aja yang punya istri di edit kan ga tau orang siapa iya ga tau iya kan abangku nya itu lu yang tau tadi itu iya 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 tapi kan lebih bagus neneng kayak gini ya kayak pake jilbab iya tapi kan tetep aja bang daripada yang jilbab tapi baju ketat jilbups jilbups itu kayak cowok kayak cowok emang beneran kagak ada sama sekali nih pake singlet bintang-bintang jangan-jangan singlet pake mini seto beneran mini tapi ga ada selera orang yang kayak gitu juga ada kok ada yang apa ada yang apa selera orang ke cewek yang kuru yang gini yang gitu yang ada jangan insecure ya pokoknya nanti abis pulang dari sini kita beliin neneng tete-tetean ya boleh 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 disumbel disumbel ga ya ga bisa kayak gitu ya ga bisa kayak gitu neneng ternyata ga bisa ya ga bisa ternyata yaudahlah jujur jujur orang jadi tau neneng insecure soal apa jadi nanti yang ngedeketin neneng tuh yang udah bener-bener fetisnya tuh neneng iya soalnya kan karena kan kayak sahabat neneng yang satu lagi kan montok banget kan oh kiki iya kaya neneng tuh ga pernah iri tentang percintaan karir neneng iri sama montok teteknya gede gua engga gitu iya tapi kan ada kelebihan-kelebihannya iya betul kalo neneng kan yang gede egonya yuk nah jajur lagi jajur eh jangan dihitu banget deh abang mau katanya kan neng adik abang satu-satunya neneng kan udah berapa kali pacaran sama Komi dua iya engga beneran dua yang satunya keras banget yang satu lemes banget nah sekarang jujur nih harus jujur karena abang tau kan ada ga komik yang deketin neneng dan sebutin namanya neneng pusing beneran neneng pusing neneng pusing neneng pusing neneng pusing tepat komik yang deketin neneng sebutin aja beberapa kenapa ya gapapa kenapa orang deketin endingnya juga bakal jadian ibu ibu ngaku ibu acara apa ini ya Allah nanti nongel ibunya neneng disini ya Allah iya Allah lanjutin aja aduh masa ga berani sih emang kenapa kalo abang sebut kan kita tau kan maksudnya kalo misalnya ga keluar dari mulut neneng misalnya keluar dari mulut abang pertemanan kita akan dihabiskan iya makanya dari neneng aja supaya itu iya udah ngomong aja iya banget iya banget yang tadi di telpon siapa? fitrah yang tadi ah parah banget yang tadi di telpon siapa? tapi beneran ga mau? engga nah ini nih buka random halaman Alquran dan baca 2 ayat pertama boleh wih beneran bisa kan kerjaan neneng kan dugem ya nanti hari ya engga nah itu ga sedugem itu itu tuh Alquran itu aja disini oh Alquran iya iya takutnya disini nanti gini tapi nanti lagi mens hah oh ga boleh ga boleh ganti berarti ganti ah karena lagi mens salah siapa lagi mens hah pakai handphone gapapa kalau pakai handphone gapapa ayatnya kan bukan gapapa 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 kan dibacanya yang ga boleh pegangnya gitu oh gitu oh gitu berpikir ayatnya gitu udah nih almuk apa surat almuk almuk coba eh aduh takut lagi ini masih belajar belajar udah berapa lama kadang-kadang orang ngaji banget ya nih nih teman-teman kalau udah belum ngelisir ternyata ni wajim bismillahirrahmanirrahim tabarukalladhi biazhi ilmu kuwa huwa ala kulisai in qadir iya aladhi huwa mautawal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala wa huwa al azizul gufbur iya langsung ada lagi tekan kebapan ah ditawil ada orang rokok ditawil ada orang keren neng tantangan kita enak neng enak apaan ni nenek belum biar tm ni hahaha nanti diliatin ya kalau udah rame ya enggak kalau udah rame nanti di capture kasih gitu seru neng neng ini silaturami kita terjalin mas dana sumpah ini mah gar-gar bangetnya mas dana enggak lah mas dana mah tau kalo aslinya nenek juga masih sayang kok ayo ini lah masih ada berapa wuh masih banyak alhamdulillah ah gampang yang ini main gampang-gampang aja dia gak tau dia mental orang kayak gimana parah banget emang gak pernah mikirin temen banget nenek kan sama nama kiki sebutin satu aib kiki yang nenek rahasiain banget hahaha hahaha ah tau gua hahaha ayo gua gak mau nyebut nenek aja kalau gak mau jujur ini kalau pertemanan kita gak rusak pertemanan yang sama rikiki sama rame sama aci rusak ini cuma gara-gara kelari peasi ini apaan sih bang pras nah emang pikir alip aja udah dimusin apa komunitasnya hahaha lu juga lah omang yaudah kalau gak mau nyebutin kan ada tantangan iya mau nikah yaudah iya ya tuh aib kiki kalau keluar disekarang gak jadi nikah saya yang menindang hamin berapa ini tuh satu ayo silahkan kalau mau ini ini saran sih kalau ini apa kalau ini hukuman kalau ini gak berani yang ini minum tapi aib kiki masih sedikit aja gak boleh yang dia itu gak bisa gak bisa gak bisa kiki tuh lagi naik banget orang dia kemaren prewedding aja masuk lambe lambe yang lambe lambe yang lagi tinggi banget tuh di atas angin eh lu mau gantiin gua gak? hahaha jangan jangan dong lu gak tau rasanya duduk disini pengen jaman jaman terkelar jangan gitu gua ini cuma dawain acara loh padahal gua tuh gak ada menekan atau apa gak ada kan santai ah ibu yaudah kalau gak berani kalau gak tapi masa iya sih aib dikit gak boleh hahaha karena kan jangan suaminya bukan kakak yang sembarangan oh iya bener hahaha emang nenek mau gak diundang kan iya hahaha yuk berani ini mah berani semua jujurnya gak ada nanti ini kan 5 ini kok paham biasa-biasa aja gampang banget spill chat sama gebetan terbaru hahaha 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 ah gua lupa lagi ininya kodenya sama gebetan terbaru gak sebutin namanya cuman dia ngepiknya apa ibu ya gak sebutin namanya janji yang janji itu kita ya alip gitu juga kemaren yang putri lagi itu hahaha gak kita sebutin namanya aduh gak mau penalis denek gak berani hahaha emang dia nyepik apa sampe gak seberani itu yuk cuman kali cuman lagi apa lagi dimana makan udah pindah agama minum aja minum 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 gak sebut nama gak sebut nama tapi fotonya kita tayangin hahaha soalnya abang tau orang lu oh iya abang tau orang lu oh gak boleh nih gua ngeliat udah minum gak apa-apa ini minuman sehat ya dia gak berani hukuman hukuman butuh plastik gak nanti dulu ini apa nanti ini hahaha hahaha ini itu daun katuk ya enggak apa sih daun yang merambat yang di tembok tembok itu eh ini bahaya gak sih bahaya orang kemaren aja ada yang usus 12 jarinya jadi silas ini udah udah naneng minum hahaha hahaha satunya ilang enak ya bisa diminum ya gak kan segelak bukan yang gitu wah tadi kan udah 2 kali dah kan gak ngeliat kamera juga bingung tadi itu hahaha hah gitu ngomong o o o o o o dah hahaha anjir gua paling sebel sama pintar tamu yang suka ini hahaha hahaha tapi gua paksa kan ini lah tugas kos kayaknya nenek kenal deh rumput-rumput gitu ya rumput-rumput gitu ya rumput pucal hahaha si datis dong si datis dong si datis dong masih ada ini nih sepatu bolanya hahaha kalo di javu ya lo mau ngomongin bolak ya doang ini doang lagi bang Ate bang Ate kolongin nenek lah bang Ate karena nenek gak mau lagi gak main sama bang Ate yaudah gak usah ke kosan liat aja nanti di kosan gak bakal nenek kasih minum hahaha aduh gua tuh gua tuh ngikutin dari kreatif doang loh gak enak ini tuh apa tuh mikirkan mau diganti mau diganti loh ya diganti beneran nenek kan tipe cowoknya banyak kan Allah akbar pilih aja ini cuma pilih salah satu apa pilih salah satu nih lebih milih pemain bola apa yang ini apa tuh pecinta alam hah hah dih ini mah sama kayak araha kok pertanyaannya waktu itu apa yang tipe cowok kan gak komik gak apa kan ya kan nenek kan suka traveling ya kan nyambung pecinta alam atau yang suka main bola main bola kan ada nenek yang deket-deket dulu pemain bola tapi kan yang cinta alam bukan cuman ada-ada orang nenek kasih liat kebang Ate orangnya tapi dia bukan komik nenek suka sama dia gua gak ngomongin komik emang arah ke komik mana yang berjinta alam emang siapa sih komik yang berjinta alam hahahaha hei jangan keluar gak mau pulang aja mesen grab gak ini mau mesen grab boleh gak udah kalo gak ganti ganti pertanyaan mau gak apa nenek kan taunya mantan mantan sebelum mas dana dah siapa sebutin mantan sebelum mas dana bahaya bang nah itu makanya antara dua itu aja ini mau ngomongin mantan terus padahal abang tuh pengennya yang tentang ngomong emang apa yang minta ke kreatifnya ditanyain itu enggak enggak itu beneran gak itu aja pecinta alam atau itu udah gitu doang nanti pecinta alam pecinta alam alesannya kenapa karena nenek pernah road trip eh nenek pernah karena nenek suka alam jadi gini 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 ada satu cowok ini mudah-mudahan yang pasti nonton lah orang nenek kan nanti kan kita mintain untuk posting ya ada satu cowok nenek suka sama dia karena dia pecinta alam tapi dia gak suka sama nenek oh dia gak suka sama nenek kenapa? karena dia cinta alam ya iya gak cinta nenek karena nenek tidak alam banget tidak alami iya nenek kan udah gak ada gunung katanya dia kan gak alam banget kan harusnya kan ada gunung gede gitu harusnya kan ada gunung gede gitu jadi gak ada yang didaki gitu sama dia sedangkan dia suka mendaki kan yang tangannya remet-rembet ambil goceng gitu kayak gitu eh kok abang tau? eh kan sering gitu bang oh gitu jadi dia gak suka sama nenek karena nenek bukan tipe dia ya bener kata banget ya ada tipe-tipenya ya gitu jadi tapi tetep suka yang pecinta alam yang lain kan banyak ah? karena banyak pecinta alam iya banyak banget siapa sih? ih kalo komik siapa sih? eh kok komik sih? enggak yang gue tau-tau kan komik-komik mas Wira mas Wira pecinta alam itu mas Wira bang jawin juga ya kan apa lagi Jupri? enggak Jupri enggak Bonar Jupri benci alam benci alam iya kan mas Wira bang jawin ih siapa tau lu bisa deket sama mereka dua juga kan ya nenek mah deket sama mereka berdua oh deket eh sama bang jawin bang jawin abang nenek oh abang nenek oh karena nenek dikenalin cowok sama bang jawin oh iya iya tapi kan harusnya ngerti abang satu nih langsung harusnya ngerti lah kalo udah deket-deket gitu karena kan karena bang jawin bang jawin bang jawin bang jawin abu meng editor nggak bisa deh di sini nih ya kayak gini caranya biar diklarifikasi nanti bang jawin disini caranya cuma begitu doang kita nggak bisa nih ngemotong-motong gitu gini gini nih dari sini ya dari sini ya editor dari sini ya editor jadi bang jawin tuh abang-abang nenek dia mengenalin nenek sama temennya terus kayak yaudah nenek ngomong ga gitu tapi kenalin gue cewek juga dong kan dia gitu juga kan yaudah nenek kenalin temen nenek gitu tapi nggak ada yang cocok tapi kalo ngomong sama nenek tuh bikin abang jadi turun iyaaah haaaah 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 jadi nenek lebih memilih pecinta alam jadi buat kalian komik-komik yang pecinta alam cintailah alam untuk deketin nenek enggak nenek kan nggak mau mau pacaran ya maunya taruh enggak juga maunya karena kan gimana nenek mau pacaran jadi temen-temen nenek tuh sibuk banget ke kosan tiap hari tuh ada aja yang dateng ke kosan ada yang PDKT ada yang berantem ada yang galau kayak gimana nenek punya waktu buat nyari cowok sedangkan waktu nenek aja tuh habis sama sahabat-sahabat nenek jadi yang diomongin tuh gua ya haaaah haaaah lanjing haaaah haaaah iya ya tapi nenek ini bener sering dengerin curah-curah temennya cocor rata-rata jadi kayak kosa nenek itu kayak ini ya kayak apa pade pokan pade pokan orang-orang galau iyaa Kak Ella kan kayak yang galau dateng makan minta makan ada yang kayak nangis ada yang berantem sama pasangannya sumpah sumpah berantem sama pasangannya di kosan nenek iya jadi nenek gak ada kesempatan buat ke tempat cowok sibuk nenek tuh gitu udah lantar makin panjang ya gimana nenek mau jujur ini mau aku sampai cowok orang abang-abangan semuanya dateng haaaah 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 aduh ya ampun apa hal yang gak bisa dilupain dari sadana hagung demi Allah itu pertanyaannya astagfirullahaladzim gue tuh pengennya tentang lo nenek cuman emang gak jauh-jauh sih lo dari itu dari mantan gitu-gitu mungkin tiga ini nih terakhir abang abang yaudah ngomongin apa yang gak bisa dilupain dari mas dana yang gak bisa dilupain dari mas dana dan itu yang bikin nenek tuh gak bisa move on terus masih sayang sama dia sampe sekarang ya sayang sebagai temen ya tapi kan kita gak tau kan perasaan orang mas dana tuh orangnya baik banget kan jadi yang gak pernah ada nenek ngelupain tuh adalah momen-momen dimana kita tuh jarang banget berantem sebenernya nenek yang lebih saring marah ya cuman mas dana tuh sabar banget orangnya sabar banget kayak kayak gak bisa bener ini ya kayak emosinya tuh gak ada ya gitu terus dia tulus sih mata dia ngerti gak sih pernah ngeliat cowok yang kayak apa yang dia lakukan tuh tulus gitu nah itu tuh masa dana banget jadi mas dana baik usf masih sayang ini mah nenek sama mas dana kalo tiba-tiba misalkan mas dana nongol dari minuman ini nenek bakal ngomong apa waduh 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 mas yang tadi konten ya tapi kita cek dulu ini udah berapa yang ya bang bang liat dulu bang liat dulu liat dulu jangan jaku, sabi itu di capture ya, kasih itu biar untuk tayangan iya bentar, bentar jam dulu banyak rame tuh anjir rame rame ya jangan dihapus aaah ibu ga boleh dihapus siapa 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 mas raya tapi belum liat yaudah biarin satu dua aduh aduh banyak banget deh ini nih nih kita liat dulu requestnya banyak banget tuh ada request ah kiki nih baru kiki kiki apa kata kiki kita buka babi kiki marah kiki marah kiki marah emang kenapa ga boleh ya dibalikan sama mas dana karena kiki tuh tau kayak neneng tuh galau mulu sama dia neneng tuh galak sama mas Rena kiki tuh tim mas dana kiki tuh tim mas dana iya pantesan kiki tuh kayak deh jangan kayak gitulah ke mas dana iya bentak bentak judes kan bang ate juga sempet takut kan neneng marah neneng kalau marah ngeri dia suka gini gini hahaha itu mah bukan neneng oh bukan neneng bukan dong itu baik sahabat anda neneng kalau marah ngeri 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 jilbab tuh di sobek sobek sama dia ga boleh neneng kayak gitu ubah sih kalo hehehe langsung kraming 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 hehehe nih tentang main neneng ini yakin karena udah lah tentang dana lu udah abis ini cara kesih kalian emang kalian mah mami super tengkaran nih hehehe parah emang orang orang sekarang nah ini nih tentang karir stand up neneng nih siapa orang yang paling berpengaruh terhadap karir stand up lu hehehe karir berpengaruh aman lah ini mah ga ada lah ga ada emang ga diajarin stand up oh yang paling buat pengaruh yang ajarin neneng stand up itu semua stand up indobogor dong stand up indobogor siapa lebih itunya detailnya bang dani beler adani adani terus aridwan aridwan kamil aridwan remin dong aridwan remin kan banyak yang kan di talk of mind gue aridwan aridwan kamil sekarang abang bang ate kalo neneng kombud pasti kan kabang sekarang ya aman terus anak-anak markicab juga anak markicab ya sering ya neneng ke markicab terus ya kenapa itu neneng ada apa nih kan ada fitra dan ucup oh ada fitra dan ucup tapi ga akan ada mereka dua kalo ga ada siapa neneng neneng ga bakal kesana kalo ada bang jawin kenapa kan yang punya dia ga mau bang jawin galak oh dia galak ya kan galak ketemu galak pasti jangan gitu itu jangan framingin aja dia marah parah banget tapi gue setuju sih neneng bang jawin abang ku saya benci kamu bang jawin tuh tegas banget gitu tegas banget cowok emang harus gitu apalagi cowok-cowok yang kayak gini feminist gini iya 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 karena kalo misalnya ada dia diem aja aku dimarahin karna rafa juga pernah dimarahin sama bang jawin kan jadi kalo misalnya kesana diem kalo ada bang jawin diem tapi kalo ga ada bang jawin wih kita makan apa ya gitu kayak ade nya yang lagi lepas kandang iya kalo ada bang jawin diem jojur kan jojur lantai nya disini sisa dua lagi harusnya pertanyaan yang kayak gini tuh di awal biar rafa ini ga lah ini kan pertanyaan yang bahaya yang disini yang di awal ga bahaya banget nah ini neng kan tadi bilang apa cowok-cowok yang sering ke kosan berarti banyak cowok yang sering curhat iya nah sebutin salah satu curhatan dari cowok-cowok tersebut selain ate ya hahaha parah dong parah dong parah dong ini tulisannya temen kamu temen deket curhatan temen deket kamu ya berarti cowok-cowok itu ini gak selain gue dong kan gue hostnya abang paling deket jadi engga jangan tolong dong jangan menjebak gitu kalo mau curhatan mati ada di story neneng juga hahaha jangan dong apa sebutin dulu siapa aja sih selain abang abang topes yang komik-komik kan yang kenal-kenal bang rais bang rais juga rais juga curhat ya curhatin apa dia bang alip alip di pelino curhatin apa dia nah kan kalo bang rais sama alip mau curhat ke abang juga gak terlalu hahaha pas si fitrah oh fitrah terus ya yang gitu-gitu aja apa lagi yang senior-senior masa gak ada kan tau abang gak paham yang kalian sebutin dulu namanya orang curhat eh abang ma yang mana udah dana gak nonton julid dana gak nonton roasting lah yang mana yang mana asya berikom udah gak mau komik jogja siapa dah komik jogja ada hahaha ales kalah iya iya gak cuman yang sering curhat aja yang sering curhat ibu mah kaudhan kak udah kali ini cukup durasinya gak sebut nama ya gak soal ini curhatannya kalo gak berani ya ini berani aja kalo gak mau jujur emang udah dibilang jangan mau sepil-sepil kesalah ya gak sepil ya makanya kalo mau ini aja nih tuh berani diludahin juga kayak yono dia yono juga gua udah 2 kali diludahin komik nih demi menjaga nama-nama anda ya hei saya ngambil ini gampang banget ditelepon aku bilang Aci bilang dia paling jelek actingnya di imperfect aaahhh gak mau gak mau gak mau haaaah maaf haaaah 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 iya haaaah 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 abang tau kan nenek semenjaga pertemaran itu haaaah kayak orang-orang cerita ke nenek gak ada yang bocor nenek lu beneran gak kalo ini kan apa Aci cuman main game doang ci gitu tapi kan Aci kadang-kadang ini nenek besok membuat winter sama dia apalagi deh besok bisa ketemu langsung jangan sampe gak jadi ya paling bisa memej neneknya hahaha malu gitu lah jadilah gak mau ya gue kalo gak mau udah minum aja nih hukuman makasih ya tapi gak seru nih gak entertain ya udah hukumannya yang lain hukuman apa yang lain gak oh ini bilang eh telepon Arapa cantikan gue dari lu gitu aja udah simple ya udah kalo Arapa menyimpan cantikan gue dari lu terus lu sebutin kelebihan-kelebihan lu gue tuh gini ya gue gini emang lu gitu-gituin aja dia lagi setting gak ya ha? cantikan gue halo bentar-bentar teh 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 bener-bener teh teh Lah kok video v80 teh teh di makan durian eh kayaknya nenek ngerasa cantikan nenek daripada teteh Hai kenapa gitu ya karena anjing kata siapa dari dari Oh gitu nih Neneng lagi bikin kontek apa coba tanya banget cantikan nenek apa 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 jelas neng-neng memang cantik cantikan nomor HP gua kangen nggak sama neneng sama neneng aja kangennya sama neneng aja ada tuh neneng kangen juga Assalamualaikum saya takut persahabatan saya rusak ini dong berani oke padahal kita cantikkan lu nenek kenapa mah kurang eh tolong ya yang ini dijadiin trailer dijadiin trailer aja tolong ya tadi kan biar dia seneng aja nenek jadiin trailer ya yang ini cantikkan di depan mata tapi yang anjing tadi yang seru harusnya bagusan acting gua di imperfect kan Rapa mah absurd biar bisa nerima nerima aja emang pengen neneng selek lagi bang abang tuh aku pernah selek selek sama Rafa neneng pernah selek gara-gara apa tuh kan Rapa kalo patungan badminton pelit hahahaha ih kaya padahal dia iya padahal mobilnya dua anjir yang satu Civic yang satu Pajero yuk lo tapi patungan badminton pelit iya apa itu medit bener orang mana sih dia patungan makan durian pelit orang depok padahal ampun orang depok kan durian banget ya iya padahal durian dimana-mana dia belimbing dia belimbing tau hahaha gak durian gak ya terus apa selek gara-gara patungan berarti neng tuh kalo sama Rafa tuh biasanya kayak Arafah suka eh neng kesini yuk tiba-tiba ganti ganti tempat males gitu terus kalo misalnya neneng gak ajakin kayak ya lu kok ngajakin gue ya karena anda anda susah susah anda kayak gimana kalo kesini aja bisa gitu 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 nanti kita undang Rapace ini ya, jika gitu papas lah kayak gitu terakhir terus ayolah otaku berjalan hahaha emang di rumah emang di rumah banget bang bang ini kehidupan nenek ku ada di video ini tau ke depannya nasib nenek udah ya bang udah ke cepet langsung aja ada inget cet ini kayaknya nih bang 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 ini beneran aib nih kalo nenek itu ada pertanyaan selanjutnya soalnya Pertama kali ciuman sama cowo ceritain Ayo ceritain Anjir ini bahaya banget sih Ini mumpah muka sih nih Emang tau gak sih ceritain? Gak tau Kan ini gak pernah cerita-cerita soal gitu-gitu Wih pernah ciuman sama cowo Pernah? Gak nyangka nih gue kira bibir lo di anti gores Ternyata Ya deh pada bilang monafik gak pernah kan Oh pernah ciuman Maksudnya kan itu dulu banget tuh Mau diceritain nih mau diceritain Boleh yuk ceritain Eh dikasih tau namanya gak sih? Boleh itu itu pertanyaan Iya ada tuh namanya dan hobi Spesifik banget Dan tunjukin fotonya ke AT Ke AT aja kan Ya boleh Biar seru nanti gue liat dari ekspresi gue First kiss nening kan? Berarti kan Wah ini rame deh meneneng abang Gak apa-apa nanti dulu Nanti nanti neneng ini lagi story lagi Yang cowoknya dimana? Ibu Mas Daneng maafin neneng mas Daneng Bentar dulu Nanti aja klarifikasi banyak Yang mana cowoknya? Bentar bentar Hahahaha Tapi neneng lupa gak sih? Lupa gak sih kalo Cukang menutup AID mu tapi temen mu APE Hahahaha Abang 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 Oke terus Berapa 17? Kan Neng tuh kan sering nonton drama korea ya Kan kalo bisa cuman cuman di drama korea tuh Kayak liat-liatan dulu terus ada musik Terus kayak tiba-tiba merem Merem tiba-tiba Ditinggal ke jawa Hahaha Merem Gak merem terus Nah ini tuh kejadiannya gak kayak Di drama korea Gitu Jadi kayak waktu itu bukan Bahkan gak siuman tau ya Ini terjadinya malah kayak di drama ojol ya Hahaha Hahahaha Gini aja Gini aja Terjadinya gimana? Gak jadi Udah setengah Kan bisa di edit Kan bisa di edit Tapi kan mulut gue kan kemana-mana ini Gak jadi Gak jadi Gak jadi Ceritain itu Gak Itu yang nangyimpi 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 Pokoknya kalian tau ya 2017 sih infonya waktu itu ada suca tiga Nah Yuk Telepon mantan Telepon mantan kamu Komika selain sadana Tapi Tapi cuman itu anjing gak boleh Mantan selain sadana aja Selain sadana itu gak boleh Gak punya nomernya Gak punya nomernya Gak punya nomernya Yang satunya berarti Karena ini kita menjaga privacy orang itu udah punya ini Udah gini Gak boleh Gak boleh Ntar guanya ditonjong Anjir gak Gua-duanya Miss Gila Raya 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 Udah paling gampang dah Komik cewek paling gak lucu di jambore Spill Neneng Enggak selain neneng Gak selain neneng Boa Boa paling lucu Gak ada lagi ya Miss Gila juga lucu Terus siapa yang gak lucu Miss Gila juga lucu Ya udah deh kalau kayak gitu di jam Apa Pajamas party siapa yang paling Dari urutan paling bawahnya siapa Udah lupa tuh bang Pajamas party 2000 Ya udah menurut neneng aja sekarang Mereka bernama ini Eka sekarang karena Eka lagi Aduh Eka lucu banget lagi ya Tapi Eka lagi ngelahirin Jadi neneng udah gak Isepir lo neneng kalo neneng ngomongan gitu Kayak Eka gak lucu buat neneng Kan ada tunnelnya Bukan Bukan gitu Yang sekarang kan Karena neneng udah gak pernah ngeliat Eka stand up Jadi bagi neneng Eka gak lucu ya Neneng tuh paling gak lucu Masalahnya Arafah lah Arafah paling gak lucu Udah tadi gak cantik gak lucu Lu apa lu Arafah Nulis makannya Nulis makannya Lu udah daket sama komik juga Gimana sih Lu ulis pake celana pensil sana Lu udah deket sama komik juga Masa yang gak dibantuin Siapa dia? Arafah Deket sama komik? Siapa 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 siapa? Boleh 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 Nanti kan dia yang dipanik Abang dong dia mah santai kok Kok gua anjin Kan gua ngerti 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 Semuanya gua deket Kan abang sahabatnya Arafah juga Takutnya dia marah Gara-gara di konten ini kan Tapi deket sama komik kamu di sepil Nenek sepil ya Coba coba di gua Di gua Di gua Nenek 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 kasih liat ke abang aja Orangnya Nenek kasih liat ke abang aja Nenek kasih liat ke abang aja orangnya Nih bentar Videonya dia Jangan ada suaranya dong Nenek kasih liat ke abang ya Nenek kasih liat ke abang ya Nenek kasih liat ke abang ya Ya karena dia males Dia males Dia ini aja nih orangnya Dari segi komedinya Ini orangnya Bukan Aku telegram Gitu Biar sombong Nanti kita undang Arafah disini Itu biar diundang aja Si dia Spil siapa cowok yang deket sama dia Gitu ya kan Harusnya ada nenek juga Besok Pas Arafah undang Iya Kenapa jadi nenek dua kali kesini Iya karena Nenek tau Nenek tau Kan itu jadinya kayak acara gosip Jadi yang bukan game Bener 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 Udah abis Arafah bro Arafah lagi nenek Bang capek banget bang Nenek gak mau lagi reginnya Tepuk tangan ke nenek Gak usah Gak usah gak usah Seru gak? Kami seru gak? Capek Seru tapi kan berarti nenek ditonton temen tuh Wih nenek ini jaga banget rahasia gua Sampai gitu-gitu Ini kalian kasih dulu ya Apa? Bikin kalian kasih dulu ya Nanti setelah ini Setelah setelah closing Gak ini biar ada kamera Hah? Ada kamera Boleh gak? Boleh gak? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Parah banget Parah banget Parah banget Gak apa-apa masukin aja kalo begini Jadi nenek tuh kalah main ini Maaf banget Maaf banget Tapi Ya begitulah jelasin lah Ya jadi nenek itu kalah Disuruh posting Mantan yang paling sayang Ternyata paling sayang sadana dia Kami berjumpa kan? Oke nah itu nenek yang dia Seru, 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 seru Gipship aja skipship aja Gipship aja Komik cewe pertama yang ada di Brandi Jujur Nah nextnya komik cewe siapa lagi yang akan disini Jangan dong Jangan dong Mendingan pertemanan kalian rusak sama Bang Ate Daripada diundang disini Sumpah bahaya banget guys Jangan guys Jangan guys Jangan guys Jangan tau ini yang diundang Yang dimana Ini guys Jangan guys Pokoknya siapapun komiknya yang kalian suka Bisa langsung request di kolom komentar ya Buat komik-komik tolong lah Mending karir kalian aja selamatin sama pertemanan circle kalian itu Pokoknya yang bakalan diundang disini Yang pastinya yang deket sama gua Karena gampang ngelobinya Kita ketemu lagi di Brandi Jujur selanjutnya Bye bye